Halo, co-friend. Hari ini kita akan mengerjakan soal yang co-friend lihat pada layan. Di sini ada sebuah data penjualan unit motor di bilat cahaya. Di sini datanya disajikan dalam bentuk diagram garis. Di sini agar lebih mudah mengerjakan soalnya, kita akan ubah data diagram garis tersebut menjadi bentuk tabel. Nah, di sini kita lihat pada tahun 2007 terjual banyaknya motor sebanyak 2.000 unit. Lalu pada tahun 2008 ada 1.000 unit. Tahun 2009 ada 3.000 unit. Lalu tahun 2010 ada 4.000 unit. Tahun 2011 ada 3.000. Tahun 2012 ada sebanyak 4.000. Tahun 2013 ada sebanyak 5.000. Tahun 2014 ada sebanyak 3.000. Tahun 2015 dan tahun 2016 ada 4.000. Nah, di sini yang ditanya itu adalah total penjualan motor selama 10 tahun terakhir itu berapa sih? Nah, di sini berarti kita tinggal jumlakan semua penjualan dari tahun 2007 sampai tahun 2016 ya. Nah, sekarang kita lanjut ya. Nah, di sini sekarang tinggal kita masukkan angkanya, yaitu 2.000 ditambah 1.000 ditambah 3.000 ditambah 4.000 ditambah 3.000 ditambah 4.000 ditambah 5.000 ditambah 3.000 ditambah 4.000 ditambah 4.000. Nah, di sini karena operasinya setara kita hitung dari yang paling kiri ya. Nah, di sini untuk mempermudah perhitungannya, call friend bisa menghilangkan angka 0-nya dulu nih, call friend. Jadi, kita hitung angka ribu-nya saja dulu nih, call friend. Nah, di sini misalnya contohnya 2.000 ditambah 1.000. Kalau dengan cara bersusun, kita dapatkan hasilnya adalah 3.000. Namun, agak lebih mudahnya, call friend bisa hitung 2 ditambah 1 adalah 3. Lalu, setelah itu 3 ditambah 3 adalah 6. 6 ditambah 4 adalah 10. Lalu, 10 ditambah 3 adalah 13. Lalu, 13 ditambah 4 adalah 17. Lalu, 17 ditambah 5 adalah 22. Setelah itu, 22 ditambah 3 adalah 25. Setelah itu, 25 ditambah 4 adalah 29. Setelah itu, 29 ditambah 4 hasilnya adalah 33. Nah, di sini karena tadi kita hitung 3 angka 0-nya dihilangkan terlebih dahulu, jadi pada bagian hasilnya, di sini angka 0-nya itu harus tetap dituliskan ke friend. Nah, jadi kita dapatkan total penjualan motornya itu ada 33.000 unit ya, call friend. Nah, berarti kita tahu jawabannya yang tepat itu adalah jawabannya yang B. Nah, mudah kan? Sekarang kita sudah selesai loh kejadian soalnya. Semoga call friend paham ya. Semangat terus, call friend. Sampai jumpa di selanjutnya.